Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to Tanki Film. Kali ini kita akan merangkum film yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film yang baru saja dirilis bulan Maret ini menceritakan perjuangan seorang gadis menemukan naga terakhir demi menyelamankan desa dan ayahnya dari serangan drone. Sebelum dimulai, kami minta waktu yang sebentar untuk subscribe, like dan komen. Jika sudah, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Awal film dikisahkan, dahulu kalah, di negeri fantasi yang bernama Kumandra, manusia hidup harmonis bersama naga. Namun semua berubah ketika drone menyeram. Drone menyebabkan bencana dengan mengubah apa yang disentuhnya menjadi batu. Para naga berjuang sebisa mungkin, tapi akhirnya mereka kalah. Dan naga terakhir yang bernama Sisu mengeluarkan permata terakhirnya dan memusnahkan para drone. Setiap orang yang berubah menjadi batu kembali normal, kecuali para naga. Yang tersisa dari Sisu naga terakhir adalah permatanya. Tapi permata itu diperbutkan oleh manusia yang tamat dan menjadikan negeri Kumandra terpecah dan saling bermusuhan. Di masa itulah Raya lahir. Raya adalah putri kepala suku desa hati yang dipercaya menjaga permata naga terakhir. Raya adalah gadis yang aktif. Ia sangat antusias dengan kisah naga yang menyelamatkan desanya itu. Desa Raya adalah desa yang makmur dengan makanan yang berlimpah. Dan ayah Raya mengundang desa lainnya untuk datang ke desa mereka. Waktu desa lainnya datang, ayah Raya menyambut hangat mereka. Tapi yang mereka bahas hanyalah permata naga. Mereka menganggap permata naga lah yang membuat desa Raya itu makmur. Untuk mencairkan suasana, Raya mengajak mereka untuk makan di dalam. Lalu Raya berkenalan dengan Namari, putri kepala suku desa Taring. Karena mereka sama-sama menyukai naga, mereka menjadi teman dekat. Obrolan naga itu pun berlanjut. Namari memberitahu Raya, menurut kabar, setelah naga terakhir mengalahkan drone, ia jatuh ke sungai dan mengambang ke hilir. Terdapat kabar, naga itu tertidur dan berada di salah satu ujung sungai. Namun sampai sekarang, belum ada yang menemukannya. Namari memberikan kalung naga pada Raya sebagai hadiah. Dan untuk membahas kebaikan Namari, Raya mengajaknya untuk melihat permata naga yang berada di lokasi rahasia. Namari yang baru pertama kali melihat permata naga pun takjub dan berterima kasih pada Raya. Ternyata Namari berpura-pura baik pada Raya supaya ditunjukkan lokasi permata. Lalu Namari memberitahu lokasi itu pada kelompoknya. Desa lain yang mengetahui lokasi permata itu pun berebut untuk memilikinya. Namun karena keserakahan mereka, permata itu jatuh dan pecah. Dan akhirnya drone kembali dan membuat bencana. Masing-masing pecahan permata itu diambil oleh setiap kepala suku dan mereka melarikan diri. Raya membantu ayahnya menyelamatkan diri, tapi ayahnya sudah tidak kuat karena luka pertarungan sebelumnya. Ayahnya lalu memberi potongan permata naga itu pada Raya. Lalu ayahnya mendorong Raya ke sungai untuk menyelamatkannya dan ayah Raya berubah menjadi batu. Cerita berpindah saat Raya dewasa. Ia mencari naga terakhir dengan mengunjungi setiap sungai yang ada. Karena yang bisa mengalahkan drone hanyalah naga terakhir. Raya berkelana bersama peliharaan yang dari kecil sudah bersamanya. Peliharaan dan juga kendaraan Raya ini bernama Tuktuk. Tibalah Raya di ujung sungai terakhir. Saat Raya memanggil naga itu dengan penuh harap, tiba-tiba... Raya memberitahu kepada naga yang bernama Sisu itu, drone telah kembali menyerang manusia. Dikarenakan permataan naga pecah karena ulah manusia. Raya. Ya, bro! Waktu Sisu menyentuh pecahan permata yang dibawah Raya, Sisu menjadi bersinar. Sisu menjelaskan, permataan naga itu adalah gabungan kelima saudaranya yang mengobalkan diri dan berubah menjadi permata. Setiap Sisu menyentuh potongan permata, Sisu bisa menggunakan sihir naga yang terkandung di dalamnya. Dan akhirnya, Raya dan Sisu bersama-sama mencari potongan permataan naga lainnya untuk mengalahkan drone. Dari kejauhan, terlihat Namari sedang melacak Raya dan mengejarnya. Tibalah mereka di desa ekor. Diperlihatkan, desa ekor memasang banyak jebakan demi mengamankan potongan permata yang mereka miliki. Akhirnya, mereka berhasil mengambil permata desa ekor. Dan saat Sisu menyentuhnya, sihir yang ada di permata itu bisa membuatnya menjelma menjadi manusia. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Namari dan pasukannya datang dan mengejar mereka. Beruntung tuk-tuk yang bisa berenang mengambil jalan pintas menuju kapal. Kapal itu dimiliki seorang bocah yang bernama Kapten Boon. Dan Raya menyewa kapal itu untuk kabur dari Namari dan pasukannya. Dan pergilah mereka melanjutkan perjalanannya. Setibanya di desa Cakar, Raya menyuruh Sisu tetap di kapal. Karena desa Cakar adalah pusatnya pencopet dan penipu. Lalu, Raya pergi dengan tuk-tuk untuk merebut permata naga. Tapi, di tengah perjalanan, Raya menemui bayi yang menangis. Waktu Raya mengendung bayi itu, permata naga yang Raya kumpulkan dicuri kumpulan monyet. Yang ternyata mereka adalah komplotan pencopet. Akhirnya, Raya berhasil menangkap mereka dan mengambil permata naga yang menangis. Namun, ketika para pencuri itu pergi, Raya menawarkan mereka kerjasama untuk mencuri permata naga yang dimiliki ketua desa Cakar. Ketika Raya sampai di tempat ketua desa Cakar, ia terkejut mengetahui ketua desa telah berubah menjadi batu. Raya lalu bertanya pada penjaga di sana, di mana ketua desa yang baru. Penjaga mengatakan ketua yang baru adalah orang yang paling kejam. Di tempat terpisah, Sisu yang hanya berdiam diri ingin membantu Raya. Sisu ingin memberikan hadiah untuk ketua desa Cakar. Namun, karena Sisu tak mempunyai uang, para pedagang marah dan menyuruhnya untuk membayar. Sisu yang panik berkata tak mempunyai uang dan mungkin nanti jika Raya kembali, Raya akan membayarnya. Sisu yang polos tak sengaja mengatakan Raya juga mempunyai permata naga. Mendengar Sisu mempunyai potongan permata naga, seorang nenek tua datang membilannya. Lalu Sisu disuruh mengikutinya. Sisu malah dibawa ke tempat para drone oleh nenek itu. Ternyata, sang nenek adalah ketua desa Cakar yang baru. Ia memaksa Sisu mengatakan di mana permata naga yang ia simpan. Tapi, Raya dengan cepat datang mengambil permata naga desa Cakar dan berhasil kabur. Sisu kaget melihat ada bayi dan monyet di kapal. Tapi Raya menjelaskan, mereka telah membantu Raya dan sebagai imbalan, Raya akan mentraktir mereka makan. Lalu berlanjutlah perjalanan mereka ke desa berikutnya. Sampailah mereka di desa Tulang. Karena kecerobohan Sisu, mereka terkena jebakan dan membuat mereka tertangkap. Beruntung mereka diselamatkan oleh Kapten Bone dan Bucopet. Kapten Bone memberitahu Raya. Namari mengejar mereka. Raya yang mengetahui rakyat Tulang hanya tinggal seorang karena yang lainnya sudah berubah menjadi batu, mengatur siasat. Raya akan mengalihkan perhatian Namari dan pasukannya, sementara yang lainnya pergi menyelamatkan diri. Raya meyakinkan rakyat Tulang yang bernama Tong itu untuk bekerjasama. Tong yang hanya tinggal sendirian di desanya pun mau membantu Raya. Sisu yang melihat Raya terpojok mengubah dirinya menjadi naga dan mengagetkan Namari dan dengan mudah mengalahkan pasukan Namari. Lalu, Raya dan kelompoknya pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Sisu menunjukkan kemampuannya pada teman-temannya itu. Sampailah mereka di desa terakhir, yaitu desa Taring, tempat di mana Namari berasal. Desa Taring dibangun dengan benteng air di sekelilingnya karena air bisa melindungi mereka dari serangan drone. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka menyusup ke desa Taring pada malam hari. Mereka ke kamar Namari untuk menawarinya kerjasama. Pagi hari pun tiba, Namari menyetujui kerjasama dan menemui Raya. Namari menyerahkan permata naga pada Raya. Tapi waktu Raya ingin mengambil permata itu, tiba-tiba Namari kembali mengkhianatinya. Namari meminta semua permata naga dan Sisu ikut bersamanya. Sisu berusaha meyakinkan Namari. Tapi Raya yang khawatir akan keselamatan Sisu mencoba menolongnya. Tapi, tiba-tiba... Dengan keteadaan Sisu sebagai naga air, air pun ikut menghilang. Dan akibatnya, drone menjadi leluasa menyerang desa Taring. Di tengah kekacauan, Raya mendatangi Namari untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Sementara, Kapten Bon dan lainnya menyelamatkan warga desa dari serangan drone. Namari yang akhirnya menyadari kesalahannya meminta maaf pada Raya. Raya yang juga menyadari kesalahannya atas kematian Sisu pun memaafkan. Lalu mereka bersama-sama menyelamatkan warga desa dari serangan drone. Mereka akhirnya terjebak dengan drone yang mengepung mereka. Raya mempunyai ide untuk menyatukan permata naga untuk mengalahkan drone. Kapten Bon dan lainnya tidak mau bekerja sama karena Namari telah mengkhianati mereka. Tapi Raya meyakinkan mereka. Dari apa yang ia pelajari dari Sisu, mereka saling percaya agar bersatu untuk mengalahkan drone. Akhirnya satu persatu menyerahkan permata naga pada Namari dan berubah menjadi batu. Namari tak menyanyiakan kesempatan itu. Dengan segera menyatukan permata naga dan setelahnya ia juga ikut menjadi batu. Akhirnya, permata naga itu mengeluarkan cahaya dan memusnahkan seluruh drone. Lalu, semua manusia dan naga yang menjadi batu akhirnya kembali seperti sedia kalah. Sisu pun diperlihatkan terakhir kembali dan film pun selesai. Beruntung mereka diselamatkan oleh Kapten Bo-un. Terima kasih telah menonton rangkuman film kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!